Shalom, Jemaat Damai yang dikasih Tuhan Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Jumat 8 Januari 2021 Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh kembali menyapa saudara sekalian di dalam samas hari ini sungguh sebuah anugerah Tuhan yang menolong dan menopang kita untuk mengalui tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan tantangan yang boleh kita hadapi di tengah masa pandemi COVID-19 ini Saudaraku mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus anugerahmu berlimpah dalam hidup kami Kasih setiamu tidak pernah berubah Hari ini kami membaca kembali firmanmu Mencari kami kebenaran firmanmu Layakan dan perkenaan kami Ruh Kudus berbicara lah kepada kami Bentuk dan tempalah kami menolong firmanmu Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Samas hari ini mengambil sebuah tema Awas ajaran sesat Naks firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius 4 Ayat 11 hingga 16 yang akan saya bacakan demikian Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Sementara itu sampai aku datang Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci Dalam membangun dan dalam mengajar Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Yang telah diberikan kepadamu Alenu buat dan dengan penumpangan tangan Sidang penatua Perhatikanlah semuanya itu Hiduplah di dalamnya Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengar Engkau Surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus Sebagai sebuah surat pastoral kepada Timotius muridnya Timotius muda, seorang hamba Tuhan yang melayani Di kota Ephesus Pada saat itu mendapatkan tekanan yang cukup besar Di zamannya saat itu Dia mendapatkan tekanan dari beberapa pihak Yang pertama para pengajar kekristianan saat itu Yang bercorak Yahudi yang berasal dari Galatia Lalu tekanan dari para um asketis Yang berasal dari kota Kolose Juga tekanan yang berasal dari para genostik Yahudi Yang berasal dari kota Korintus Mereka pada umumnya saat itu Berusaha menggunakan perjanjian lama Untuk kepentingan mereka sendiri Di dalam pengajaran mereka Nah, di melalui surat pastoral ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius Bahwa hukum Taurat itu baik Kalau tetap digunakan pada tempatnya Di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 Saya akan bacakan Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik Kalau tepat digunakan Saudaraku, saya menyarankan kita untuk membaca juga perikub Di dalam surat Timotius yang pertama Ayat yang pasal yang pertama Ayat yang ketiga Hingga yang kesebelas Tentang perikub mengenai ajaran sesat ini Bagaimana kita dapat melihat Kondisi pada saat itu Seorang Timotius muda Mendapatkan tekanan yang begitu besar Di dalam hal pandangan-pandangan khusus yang berkisar Tentang hubungan seksual Dan mengenai perihal makanan Lalu dari kalangan asketis Yang berusaha mengajarkan Tentang hidup asketis Untuk boleh memperoleh penerangan rohani Hidup yang berusaha memisahkan diri Dari kehidupan yang nyata Menyendiri bertapa Untuk mencari penerangan rohani Lalu dari kalangan genostik Yahudi Yang berusaha untuk menyangkal Bahwa dunia ini Milik Allah Dengan cara menyendiri Meninggalkan keduniawian Dan cepat Dan dengan sebuah harapan Untuk cepat meninggalkan dunia ini Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius Di dalam ayat ini Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua Latihlah dirimu beribadah Saudaraku Mengenai ajaran sesat ini sebenarnya telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri Di dalam Matius 24 ayat 4 Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Lalu ayat yang ke-11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Jadi saudaraku Tuhan Yesus sendiri telah melihat bahwa akan muncul para guru-guru palsu Nabi palsu Yang akan mengejarkan ajaran-ajaran palsu Atau ajaran-ajaran sesat Nah nasihat inilah yang juga Rasul Paulus Ajarkan kepada muridnya Timotius Hal yang sama tetap berlangsung sampai pada hari ini saudaraku Akan ada banyak pengajar-pengajar palsu Yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu Yang berusaha Mengajarkan Yesus yang lain Ajaran-ajaran yang lain yang diajarkan oleh Tuhan kita Nah bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti ini Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-11 Pasal yang ke-4 tadi Dikatakan Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu Yang dimaksud disini adalah beritakan bahwa Yesus Yang telah mati dan bangkit Yesus yang adalah Allah yang hidup Yang telah menebus dosa-dosa kita Itulah yang perlu kita beritakan dan kita ajarkan Oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan Kita perlu awas dan hati-hati ketika menerima pengajaran atau firman Tuhan Yang saat ini di tengah pandemi COVID ini dengan mudah kita akses melalui Youtube Ataupun kiriman-kiriman WA Group Dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang lain Sebagai pengajar atau hamba Tuhan Kita perlu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan Ketika memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan Saudaraku saya pun ketika menyiapkan samas ini Dengan sebuah ketakutan dan kegentaran di hadapan Tuhan Untuk mengajarkan hal yang benar Mengajar yang benar sesuai dengan firman Tuhan Lalu yang kedua saudaraku Rasul Paulus kepada Timotius di dalam ayat yang ke-12 Yaitu untuk menjadi teladan Yaitu apa? Menjadi teladan bagi orang percaya Untuk melakukan firman Tuhan Menghidupi firman Tuhan Baik itu melalui perkataannya Melalui tingkah laku Melalui kasih Melalui kesetiaan Melalui kesucian hidup Kita boleh menjadi teladan Bagi orang percaya yang lain Lalu nasihat yang ketiga Yaitu bertekun Membaca kitab suci Di dalam ayat yang ke-13 sangat jelas dikatakan Yaitu kita sungguh-sungguh bertekun Untuk senantiasa membaca kitab suci Dan merenungkannya di dalam hidup kita Lalu nasihat yang ke-4 Dari Rasul Paulus kepada Timotius Ialah Mempergunakan karunia Dengan konsisten Di dalam ayat 14 dikatakan Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu Saudaraku setiap kita menerima karunia Menerima gift Dalam bahasa Inggris Atau karismatos Di dalam bahasa Yunaninya Dan itu telah kita miliki Adalah anugerah Tuhan Oleh karena itu kita perlu setia mempergunakannya Walaupun Di tengah masa kondomi COVID-19 ini Sungguh membuat kita menjadi sulit Untuk boleh hidup Melayani Tuhan Baik di gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari Kita Tetapi biarlah kita setia Dan sungguh-sungguh terus Mempergunakan karunia itu Sehingga nama Tuhan makin didimikan Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Nah saudaraku Biarlah di tengah masa pandemi COVID-19 ini Apapun boleh terjadi Tetapi hati kita boleh terus mencari kebenaran firman Tuhan Hati kita boleh terus mau belajar akan firman Tuhan Pekah terhadap ajaran-ajaran Palsu Untuk tidak menerimanya Tetapi boleh menolaknya Dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan saja Biarlah Sama seharini Sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita Untuk boleh Awas terhadap ajaran sesat Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk berhati-hati Di dalam mengajarkan Berhati-hati Menerima kebenaran firmanmu Untuk terus awas Terhadap ajaran yang benar Yang berasal dari Tuhan Kami juga mau Tuhan Hidup dengan peka Dengan hadap Ajaran-ajaran sesat Untuk tidak boleh Kami gampang-gampang menerima Ajaran-ajaran tersebut Tetapi biarlah kudusmu Menolong kami Untuk boleh menerima Hanya firman Tuhan yang benar Dan memberikan sebuah pertumbuhan iman kami Kerohanian kami Di hadapan Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin